Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Sedara polisi menangkap pengemudi mobil yang menembakkan senjata api di Jalan Pantura, Demak, Jawa Tengah. Pelaku merupakan seorang pengusaha yang memiliki surat izin kepemilikan senjata api. Ini adalah aksi koboi yang dilakukan pelaku saat menodongkan senjata api dan menembak ban mobil korban. Setelah melakukan aksi koboi di jalanan, pelaku langsung melarikan diri hingga akhirnya ditangkap di Kudus, Jawa Tengah. Diduga pelaku kesal karena tidak bisa menyalip mobil korban di lokasi perbaikan jalan. Pelaku diduga merupakan seorang pengusaha asal kendal yang memiliki surat izin kepemilikan senjata api. Makan pistol itu saya tidak tahu, saya tahu saya itu cuma kedengaran, biar-biar gitu, kagetkan saya. Saya kira itu soft gun, yaudah saya jalan saja. Jalan itu masih ditembak lagi, der-der-der. Aksi koboi pengendara mobil menembakkan senjata api terjadi di Jalan Pantura, Demak, Jawa Tengah. Pelaku diduga jengkel karena jalurnya diserobot korban saat berada di jalur macet hingga menodongkan pistol ke mobil korban. Korban mengaku mendengar suara tembakan empat kali hingga akhirnya membuat ban mobilnya bocor. Saya pribadi juga tidak tahu karena jalan sempit, saya sudah di posisi jalan raya, saya sudah jalan terus. Posisi si pelaku itu ada di samping, di bahu jalan, saya tidak tahu. Tiba-tiba ada suara kelason, saya tidak tahu kelason dari mana. Saya sudah di jalan, karena posisi mobil saya sama mobil pelaku itu lebih, kepalanya masih, punya saya lebih di atasnya gitu. Kurang lebih antara 4 sampai 5. Langsung menodongkan? Bukan langsung menodongkan, langsung nimbak. Oh, langsung nimbak? Iya, saya tidak tahu. Polisi menyebut pelaku sempat berusaha kabur, namun berhasil ditangkap di Kudus, Jawa Tengah. Hasil olah TKP, polisi telah menyitap barang bukti berupa senjata api dan sebuah peluru di lokasi. Perbaikan jalan yang ada di penyempitan antara mobil pelaku dan mobil korban. Untuk mobil pelaku, itu berada di bahu jalan, karena mau menyalip tidak bisa, sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Iya, sempat melakukan penembakan dua kali, mengenai ban depan dan ban belakang, sampai bocor. Lagi sempat kabur sampai di wilayah Karanganyar, dilakukan pengejaran, tertangkap di Kudus. Akibat aksi koboy di jalan raya, polisi menjerat melaku dengan dua pasal berlapis, yakni pasal pengrusakan dan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tim Liputan, Kompas TV Lebih lengkap terkait kasus koboy jalanan di Demak, Jawa Tengah. Kita terhubung dengan Kasat Reskrim Pores Demak AKP Winardi. Selamat petang Pak Winardi. Selamat petang Mbak. Pak, pelaku sudah ditangkap, statusnya bagaimana? Apakah sudah ditapkan sebagai tersangka? Benar Mbak, untuk tersangka saat ini sudah dilakukan penangkapan pada saat kejadian, dan telah dilakukan penahanan. Sempat kabur ya Pak ya, tersangka ini ya. Bagaimana akhirnya penyidik bisa berhasil kemudian menangkap pelaku? Pak Winardi? Pak, sekitar jam. Mohon maaf, sepertinya ada gangguan sinyal. Apakah boleh diulang, Pak, jawabannya terkait dengan penangkapan pelaku? Ya, saat ini kami kembali mencoba untuk menghubungi AKP Winardi, Kasat Reskrim Pores Demak terkait dengan penangkapan pelaku. Nampaknya ada sedikit gangguan teknis, kami kembali mencoba untuk menghubungi AKP Winardi, Kasat Reskrim Pores Demak terkait dengan proses penangkapan kasus koboy jalanan di Demak, Jawa Tengah. Status pelaku saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, meskipun sempat kabur, polisi berhasil menangkap pelaku yang ingin kami konfirmasi pemeriksaannya sudah sejauh mana dan apakah tersangka sudah dilakukan pemeriksaan tes urin dan status pelaku saat ini ditetapkan sebagai tersangka tentu melibatkan fakta bahwa pelaku menggunakan senjata api. Seperti apa izin kepemilikan senjata api yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan aksi koboy jalanan ini di jalur pantura Demak, kita akan kembali mencoba untuk menghubungi narasumber kami, Kasat Reskrim Pores Demak AKP Winardi. Pak Winardi, apakah Anda sudah bisa kembali mendengar suara nitia? Selamat petang Pak Winardi, apakah sudah kembali terhubung dan mendengar suara saya? Ya, dengar jelas ya. Baik, boleh diulang izin Pak untuk mengulang jawabannya tadi terkait dengan proses penangkapan pelaku yang sempat kabur ya Pak ya pelaku ini ya? Ya, baik. Jadi benar bahwa pada saat kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 12.30 waktu Indonesia Barat Di Jalan Raya Demak Kudus, kilometer 32, ya di Trengguli, Kecamatan Monosalam, Kepada Demak, telah terjadi penembakan yang diarahkan ke mobil milik korban. Setelah kejadian, korban berusaha untuk melarikan diri untuk mencari pertolongan. Pada saat di TKP, di jalan ada sejumlah polisi memang dalam pengaturan melalui lintas dan menerima laporan, namun tertangkal kabur sampai ke arah ke Kudus, Jalan Kudus. Dan dikejar oleh anggota kami di Pores Demak sampai di wilayah hukum Pores Kudus. Jadi setelah sempat kabur, akhirnya berhasil ditangkap ya Pak? Ketika ditangkap ada sempat perlawanan atau pemeriksaannya sudah sejauh mana Pak? Sudah tes urin belum? Saat ini masih pendalaman Pak untuk yang bersangkutan, si pelaku. Dan rencana kami akan melakukan pendalaman terkait dengan kejiwaan pelaku dan tes urin juga. Berarti belum ada pemeriksaan tes urin ya Pak ya? Saat ini baru tes kejiwaan yang bersangkutan. Tapi ketika ada penangkapan pelaku, ketika memang baru saja ditangkap, seperti apa? Dari polisi yang menangkap, apakah dalam pengaruh narkoba atau mungkin kesadarannya perlu dipertanyakan? Karena kan kalau kita lihat dari rekaman video juga nampak emosional sepertinya pelaku ini. Baik, pada saat di TKP memang kami mendapatkan pelaku kondisi emosi. Karena memang dari kejadian dia mendapatkan kurang enak dari si korban. Yang mana pada saat mau jalan, dia disalib oleh si korban. Menurut pelaku. Jadi karena emosi, kemudian dia mengeluarkan senjata api ya Pak ya? Ya, dan ditandungkan ke mobil milik korban. Kalau dari pengakuan pelaku sendiri, ini senjata api yang terregistrasi memang betul miliknya ya Pak? Ya benar, namun kita masih perlu pendalaman Pak. Sejauh mana Pak identitas soal pelaku ini, apa profesinya, latar belakangnya? Saat ini kalau menurut dari hasil pemeriksaan awal, pelaku sebagai swasta, sebagai komisaris perusahaan, namun kita masih perlu pendalaman lebih lanjut. Selain tadi rencana untuk pemeriksaan psikologis, apa saja yang akan di pemeriksaan yang lanjutan dilakukan kepada pelaku? Nanti kita akan melakukan proses pemeriksaan terkait dengan kepemilikan senjata api. Kalau dari keterangan korban, apa saja Pak yang didapat oleh kepolisian? Dari korban hanya itu Pak, merasa bahwa korban juga benar di jalan posisi jalan yang lancar dan dia harus terjalan. Dan pada saat sudah melewati jalur sempit seterusnya, digejar oleh si pelaku. Yang merasa takut juga karena mendapatkan tembakan ke arah mobilnya itu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, AKP Winardi, Kasat Reskrim Polres Demak. Selamat petang Pak Winardi. Selamat petang, terima kasih Pak.